kita kalau bicara yang paling sayang sama kita saya suka ngobrol sama Teyunda sama istri ya kalau suatu saat kita punya anak-anak kita bilang kami orang tuamu kalau diurutkan adalah yang ketiga atau yang keempat yang paling sayang kepada kamu nah kenapa? karena peringkat satunya yang paling sayang kepada kita semua adalah Allah Allah yang paling sayang sama kita lebih sayang daripada kita cinta sama diri sendiri yang kedua setelah Allah adalah Rasulullah Rasulullah di hadis-hadis sohi bahkan disebutkan nanti adalah manusia yang paling repot berusaha menyelamatkan umatnya nanti kita akan bahas bicara tentang Rasulullah sulit disaingi oleh manusia karena cintanya itu paripurna yaitu ketika masih hidup yang kedua ketika sakaratul maut yang ketiga bahkan setelah mati setelah wafat kita punten secita-cintanya orang ngakunya cinta sayang jangankan nunggu mati kalau pacaran pas putus aja berantem benci gak mau ketemu lagi padahal dulu oh gombalnya kayak apa aku tak bisa hidup tanpamu kau cahaya hidupku dikira lampu senter itu pasangannya Rasulullah ketika hidup menjelang wafat dan setelah wafat ya kapan waktu masih hidup waktu ketohir yang paling sederhana karena kalau sayang ke orang yang sayang sama kita itu normal B aja bahkan yang disebut oleh amalah yang disebut oleh saya dengar kajiannya Bu Yahya beliau menyebutkan salah satu amalan para wali wali-walinya Allah kekasih-kekasihnya Allah itu justru bukan yang gak melulu ibadah yang luar biasa gak melulu sholat ratusan rokaat per hari gak melulu baca Quran berapa jus sehari gak melulu kayak begitu tapi salah satu amalan para wali nah kalau nabi lebih dari wali ya ini nabinya Allah tapi untuk tingkatan wali aja kekasihnya Allah salah satunya adalah sanggup berbuat baik justru kepada yang tidak baik kepada dirinya ya tingkatannya standar pertama baik ke orang yang baik sama kita normal banget gitu ya yang kedua baik kepada orang yang biasa aja dia ke kita gak jahat ke kita juga gak baik biasa aja ya dan kita tetap sanggup berbuat baik kepada dirinya yang ketiga adalah tadi yang sanggup berbuat baik kepada orang yang jahat ke kita kenapa ambilnya kisah yang toib karena di toib rasul dijahatin udah mah dateng pengen nyelamatin menyampaikan wahyu yang isi wahyunya kalau dijalanin mereka selamat malah ditimpukin batu ditimpukin kotoran berdarah dikatain orang gila ya ini kita dateng ke suatu tempat salah kostum aja cuma beda kerudungnya doang itu bisa diliatin dijulitin dan kita gak nyaman ini manusia yang paling mulia dikejar-kejar sama anak-anak dan perempuan dilemparin sambil dikatain gila tapi ya Masya Allah ketika malaikat menawarkan kamu tinggal minta ini gunung timpah nih ke mereka kan kita tahu ya doanya jangan mereka kayak gitu kan karena gak ngerti kalau mereka tahu juga gak gitu bahkan kudoakan dari tulang sulbi mereka lahir anak-anak yang terjaga imannya dikabul lagi sama Allah selepas Rasul wafat di jaman Sayyidina Abu Bakar Ashiddiq itu banyak pemurtadan dan salah satu daerah yang gak ada yang murtad justru Toib ya satu kosong ya sebelum wafat insya Allah semua udah hafal ya kisahnya yang kedua sebelum menjelang wafat kita tahu justru yang paling di ucap paling disebut adalah umati 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 mikirin umat ya bahkan sempat di riwayat yang lain disebutkan ketika malaikat itu datang menjemput yang bukain kan Sayyidah Fatimah putrinya dia ditolak karena dalam bentuk perwujudan bukan dalam bentuk aslinya ditolak maaf-maaf ayah saya kalau ingin menemui rosul ingin menemui beliau beliau sedang sakit ngedengar itu Rasulullah ngingetin Sayyidah Fatimah izinkan dia masuk karena dia adalah sang pemutus kenikmatan yaitu malaikat maut memutus kenikmatan dunia diputus lanjut ke alam selanjut ya bayangin ya ada yang ngetok malaikat maut izin ya kalau ke kita gak pernah izin jadi kita gak kaget juga nah ini Masya Allah darajatnya beliau di sisi Allah malaikat maut juga izin dulu ya ketika diizinkan diizinkan masuk itu pun gak langsung diambil nungguin nungguin Jibril datang ketika Jibril datang soalnya Rasul pengen nanya gimana nanti nasib umat saya ya ketika Jibril alaihissalam ngejawab aku dikabarkan oleh Tuhanku umatmu akan masuk lebih dulu ke dalam surganya Allah tidak boleh ada umat lain yang boleh masuk ke dalam surga sebelum kau dan umatmu ke surga duluan jadi nanti Pak ketika akhirnya umat lain yang udah meninggal duluan nih sekarang nanti kan semua dihisap tuh kumpul semua di padang masyar akan ada ditimbang akan ada dihisap semuanya dan akan ada yang dihisap lebih dahulu dari kita pasti karena kita kan umat yang paling terakhir kalaupun sudah dicap di stempel kamu oke lolos kamu ke surga tapi tunggu gak boleh dulu masuk ke surga sebelum Rasulullah dan seluruh umatnya masuk duluan gak boleh disuruh ngantri mereka disuruh ngantri mendengar itu baru akhirnya beliau mengizinkan silahkan kalau mau dicabut nyawanya dan akhirnya disebutkan ya bahwa ternyata sakaratul maut itu kan sakit sebagaimana setiap bagian tubuh kita disayat oleh pisau yang amat sangat tajam kalau bahasa poetisnya disayat sembilu dengan itu bukannya mikirin gimana rasa sakitnya beliau beliau malah bilang tentang tadi umati 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 wahai Allah timpakanlah rasa sakit kalau benar rasa sakit itu sakaratul maut itu sesakit ini maka tolong biarkan aku yang menanggung rasa sakitnya nanti umatku biar aku yang menanggung makanya kalau suka ada yang nanya ya enggak tuh kok ada orang yang meninggalnya tengah guru-guru kayu menjawab salah satu penjelasan dari hadis itu adalah karena Allah mengabulkan doanya Rasulullah jadi makanya ada sebagian umatnya yang udah enggak sakit karena sudah Rasulullah tanggung sakitnya waktu itu makanya kalau misalkan disini insya Allah ada orang baik yang wafatnya enggak sakit tidak ngerasa tersiksa oh tenang aja gitu ya tau-tau menutup mata di kasur hangatnya makanya bisa jadi sakitnya udah ditanggung oleh Rasulullah di saat itu itu yang kedua ketika sedang menjelang wafat yang ketiga ini bahkan dijelaskan di Bukhari juga ada ketika akhirnya sudah selesai hisap sebagian umat ada yang masuk ke surga sebagian ada yang masuk ke neraka Rasulullah nungguin mencari umatnya dan paling sibuk mencari bahkan diriwayatkan kalau bahasanya Ustaz Hanan kalau cerita ya karena emang hadisnya panjang jadi disampaikan dalam bentuk cerita bersujud dengan lama di bawahnya Arsya Allah lalu disampaikan minta Muhammad apa yang kamu mau umatku selamatkan umatku selamatkan umatku yang di dalam hatinya ada kebaikan yang di dalam hatinya masih ada iman meskipun sekecil biji jagung maka dikabul Laila Allah maka kukabulkan dijemput oleh Rasulullah di hadapan pintu neraka keluar dalam bentuk yang gosong-gosong dipelukin satu-satu gak perlu bajunya gak peduli bajunya kotor dipelukin satu-satu baru diselamatin dibawa ke telaganya dengan akhirnya kita tahu ya nanti lukanya sembuh minumnya dengan sekali minum tidak akan pernah merasakan kehausan lagi beres keluar jutaan orang begitu banyak orang datang lagi ke hadapan Arsya Allah sujud dengan sujud yang amat-sangat lama dipanggil lagi oleh Allah wahai Muhammad minta apa yang kamu mau selamatkan umatku demi kemuliaanmu selamatkan meskipun di hatinya cuma ada iman sekecil biji zarroh kalau dulu belum ketemu mikroskop jadi diterjemahkan zarroh itu adalah biji sawi kecil sekali sekarang udah ada mikroskop tafsir yang sekarang menjelaskan itu sekecil atom gak kelihatan kalau satu biji atomnya segede kelereng maka satu selnya segede GBK sedangkan sel aja gak kelihatan kalau gak pakai mikroskop kecil sekali diizinkan selamatin dipelukin lagi itu keluar yang pada gosong udah kayak gitu ngadep lagi ke hadapan Allah sujud lagi di hadapan arsnya dengan sujud yang sangat lama apa lagi yang kau minta wahai Muhammad minta bangun apa yang kau minta bukankah sudah keselamatkan begitu banyak umatmu akhirnya minta lagi selamatkan umatku yang mungkin seumur hidupnya gak pernah ada kebaikan tapi ia pernah mengucapkan meski sekali La ilaha illallah iya itu jujur ya seumur hidup maksiat cuma ngucapin La ilaha illallah itu orang yang diselamatinnya aja bisa aja ngerasa bahwa ya wahai Rasulullah saya aja ngerasa saya gak layak diselamatin tapi dikabung insyaallah dikabung diselamatkan dipelukin satu-satu bahkan kalau kita baca Bukhari ada salah satu hadis yang menjelaskan nikmatnya surga itu terkait orang yang masuk surga paling terakhir orang yang masuk surga paling terakhir itu bahkan sampai bertanya ketika dipersilakan masuk surga dia bertanya bukankah bukankah surga itu sudah penuh ngerasa gak layak dijawab tidak tapi justru disediakan tempat selapang langit dan bumi itu untuk dirinya dan itu adalah orang yang paling terakhir masuk surga ibarat orang yang paling sedikit pahalanya luas sehingga ini juga jadi pelajaran bagi kita kalau kita ngejarnya sesuatu yang luas insyaallah gak akan berantem selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati